Intro Assalamualaikum Wr Wb Pada pagi hari ini Hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2022 Saya ingin membaca Tentang Banyaknya Kasus gagal ginjal pada anak-anak Oh ya teman-teman mohon maaf Kalau ada noise ya Masjid di sekitar pusmas kita Kalau Jumat kini mereka tak harus Jadi mungkin akan masuk ke audionya ini Baik Jadi akhir-akhir ini kan kita Banyak mendengar berita tentang Tingginya kasus gagal Ginjal akut di Indonesia Pada anak-anak Nah pada pagi hari ini Saya ingin membaca berita Tentang hal itu Di Gooddoctor.co.id Yaitu Kesehatan anak Angka gagal ginjal akut Di Indonesia Tembus 206 kasus Berikut Cara mengobati demam anak Di rumah Ditulis Oktober Tanggal 19 2022 Oleh Santi Andriani Dan Dr. Elisabeth Sepalar Kasus gangguan Gagal ginjal akut Yang menyerang Anak-anak belakangan Membuat masyarakat khawatir Kementerian Kesehatan Atau Kemenkes pun Mengeluarkan Imbauan penghentian Sementara Pemberian Obat sirup Untuk anak-anak Karena itu Moms Perlu mencari tahu Cara mengobati demam Anak Selain langkah Pengobatan Yang biasa dilakukan Dilansir dari Laman Kementerian Kesehatan RI Jurubicara Kemenkes Mohamad Syahril Melaporkan Hingga kini Sudah ada 206 kasus Gangguan gagal ginjal akut Misterius Yang menyerang Anak-anak Kasus tersebut Terjadi Di 20 provinsi Di Indonesia Termasuk DKI Jakarta Dan Jawa Barat Dari total 206 anak Sebanyak 99 anak Di antaranya Meninggal dunia Subhanallah Jadi ini Sebuah kejadian Yang luar biasa Jadi selama ini Gagal ginjal Kebanyakan Di orang-orang Yang usianya Sudah Bukan anak-anak lagi Jadi ini muncul Fenomena Banyaknya Angga gagal ginjal akut Terjadi pada Anak-anak Kemenkes menyebut Adanya peningkatan Kasus gangguan Ginjal akut Yang terjadi Pada anak Usia 0-18 tahun Dengan mayoritas Terjadi pada Usia Balita Subhanallah Imbauan pemerintah Untuk tidak Memberikan obat Sirup Sebagai Pengobatan Anak-anak Dengan Melonjanya Kasus tersebut Kemenkes Kemenkes Mengimbau Masyarakat Untuk tidak Memberikan obat Sirup Tanpa resep Tanpa resep Dokter Kepada Anak-anak Yang sedang Sakit Kemenkes Mengimbau Masyarakat Untuk pengobatan Anak Sementara Waktu Tidak Mengonsumsi Obat Dalam Bentuk Cair Atau Sirup Tanpa Berkonsultasi Dengan Tenaga Kesehatan Tutur Dokter Syahril Dalam Siaran Pers Kemenkes Imbau Itu Berdasarkan Surat Edaran Tentang Laksana Pasien Anak Dengan Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Atau Atipikal Progresif Akut Kidney Injury Yang Dikeluarkan Oleh Kemenkes Pada Selasa 18 Oktober 2022 Kemenkes Menegaskan Ini Termasuk Segala Jenis Obat Dengan Sediaan Sirup Atau Cair Bukan Hanya Obat Yang Mengandung Paracetamol Sediaan Cair Larangan Sementara Untuk Tenaga Kesehatan Dan Apotek Agar Tidak Meresepkan Obat Serta Menjual Obat Obatan Sirup Kemenkes Juga Meminta Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Payanan Kesehatan Untuk Tidak Meresepkan Obat Obatan Dalam Bentuk Sirup Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Payanan Kesehatan Untuk Sementara Tidak Meresepkan Obat Obatan Dalam Sediaan Cair Atau Sirup Sampai Dilakukan Pengumuman Resmi Dari Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Bunyi Surat Edaran Tersebut Begitu Juga Dengan Seluruh Apotek Di Indonesia Sementara Dilarang Menjual Paracetamol Maupun Obat Lainnya Dalam Bentuk Sirup Seluruh Apotek Untuk Sementara Tidak Menjual Obat Bebas Dan Atau Bebas Terbatas Dalam Bentuk Sirup Kepada Masyarakat Sampai Dilakukan Pengumuman Resmi Dari Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Berbagai Gejala Gangguan Ginjal Akut Gejala Yang Menyertai Gangguan Ginjal Misterus Itu Adalah Gejala Anuria Atau Oliguria Yang Terjadi Secara Tiba-tiba Melansir Cleveland Clinic Anuria Adalah Kondisi Saat Ginjal Tidak Memproduksi Urin Atau Tidak Buang Air Anuria Adalah Bentuk Dari Oliguria Yang Paling Parah Yang Berarti Ginjal Tidak Menghasilkan Cukup Urin Jadi Ginjal Sudah Tidak Mampu Memproduksi Urin PLT Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Dr. Yanti Herman MH Kes Menjelaskan Diperlukan Penegakan Diakrosa Diperlukan Penegakan Diakrosis Dalam Menangani Pasien Gagal Ginjal Akut Dengan Mengamati Gejala Dan Tanda Klinis Yang Dialami Pasien Salah Satunya Terjadi Penurunan Jumlah Buang Air Kecil Atau Oliguria Atau Tidak Ada Sama Sekali Urin Anuria Secara Cepat Dan Tiba Tiba Bila Anak Mengalami Gagal Bila Anak Mengalami Gejala Dan Tanda Disertai Dengan Volume Urin Berkurang Atau Tidak Ada Urin Selama 6-8 Jam Atau Pada Siang Hari Segera Bawa Anak Anda Ke Fasilitas Peranan Kesehatan Terdekat Untuk Mendapatkan Penanganan Lebih Lanjut Dokter Yanti Ia Menambahkan Gejala Awal Gangguan Ginjal Akut Mencakup Infeksi Saluran Cerna Dan Gejala Ispa Penanganan Dan Perawatan Utamakan Dengan Non Farmakologis Dalam Surat Tata Laksana Di Atas Kemenkes Juga Meminta Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Atau Kota Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Harus Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Mengenai Beberapa Hal Ini Yang Pertama Perlunya Kewaspadaan Orang Tua Memiliki Anak Terutama Usia Kurang Dari 6 Tahun Dengan Gejala Penurunan Volume Atau Frekuensi Urin Atau Tidak Ada Urin Dengan Atau Tanpa Demam Atau Gejala Pro Dromal Lain Untuk Segera Dirujuk Ke Fasilitas Kesehatan Terdekat Nah Jadi Teman Teman Bapak Ibu Ibu Yang Punya Anak Usianya Di Bawah 6 Tahun Kalau Terjadi Gejala Penurunan Jumlah Urin Atau Frekuensinya Keseringan Buang Urin Berkurang Segera Dibawa Ke Fasilitas Kesehatan Terdekat Ini yang Pertama Ini Himbauannya Yang Kedua Orang Tua Yang memiliki Anak Terutama Usia Balita Untuk Sementara Tidak Mengonsumsi Obat-obatan Yang Didapatkan Secara Bebas Tanpa Anjuran Dari Tenaga Kesehatan Yang Kompeten Sampai Dilakukan Puman Resmi Dari Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Nah Jadi Jangan Membeli Obat-obatan Sembarangan Terutama Yang Sediaan Cair Atau Sirup Untuk Sementara Hindari Dulu Mengkonsumsi Obat-obatan Cair Atau Sirup Sampai Nanti Ada Pengumuman Resmi Dari Pemerintah Jadi Himbauan Yang Pertama Tadi Segera Laporkan Bila Mana Purin Atau Kencingnya Berkurang Atau Lebih Jarang Daripada Biasanya Yang Kedua Jangan Mengkonsumsi Obat-obatan Sembarangan Terutama Yang Jenis Sirup Yang Ketiga Perawatan Anak Sakit Yang Menderita Demam Di Rumah Lebih Mengedepankan Tata Laksana Non Farmakologis Atau Selain Obat-obatan Seperti Mencakup Kebutuhan Cairan Kompres Air Hangat Dan Menggunakan Pakaian Tipis Jika Terdapat Tanda-tanda Bahaya Segera Bawa Anak Ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terdekat Nah Jadi Kalau Anak-anak Mengalami Demam Jadi Lakukan Perawatan Yang Non Farmakologis Dulu Ya Ini Tadi Dijelaskan Dengan Menggunakan Kompres Menggunakan Kompres Air Hangat Terus Kasih Pakaian Yang Tipis Terus Kalau Ada Tanda-tanda Bahaya Segera Dibawa Ke Fasilitas Kesehatan Terdekat Jadi Jangan Asal Sembarangan Beli Obat Lalu Bagaimana Orang Tua Harus Menyikapi Saat Menghadapi Kondisi Anak Demam Orang Tua Disarankan Untuk Tidak Panik Dan Tetap Tenang Di Tengah Situasi Penghentian Sementara Obat-obatan Sirup Termasuk Paracetamol Sirup Mengetahui Cara Mengubati Demam Anak Di Luar Penggunaan Obat Cukup Penting Jadi Kalau Selama Ini Demam Langsung Dikasih Paracetamol Untuk Sementara Jangan Jadi Perlu Mencari Cara-Cara Lain Selain Pengobatan Paracetamol Sirup Untuk Sementara Ini Jadi Perlu Mem Ketahui Demam Adalah Reaksi Umum Saat Tubuh Melawan Infeksi Virus Respon Sistem Kekebalan Tubuh Dalam Melawan Infeksi Ini Seringkali Membuat Suhu Tubuh Meningkat Sehingga Terjadilah Demam Melansir Headline Suhu Tubuh Dianggap Demam Jika Mencapai Di atas 37,5 Derajat Celcius Atau Lebih Jadi Panjina Perlu Punya Termometer Di rumah Kalau Ada Demam Segera Dicek Kalau Di atas 37,5 Itu Adalah Demam Berdasarkan Headline Penanganan Demam Di rumah Jika Anak Demam Moms Bisa Mengatasinya Dengan Cara Lain Selain Mengonsumsi Paracetamol Sirup Untuk Mengobati Demam Anak Bisa Dilawakan Dengan Cara Alami Di rumah Berikut Beberapa Cara Mengobati Demam Di rumah Yang Pertama Minum Banyak Cairan Demam Yang Diakibatkan Oleh Virus Membuat Tubuh Lebih Hangat Dari Biasanya Hal Ini Menyebabkan Tubuh Berkeringat Sebagai Upaya Untuk Mendinginkan Tapi Hal Ini Dapat Menyebabkan Kehilangan Cairan Yang Bisa Menyebabkan Dehidrasi Isi Kembali Cairan Tubuh Yang Hilang Tidak Hanya Air Putih Bisa Menggunakan Cairan Seperti Berikut Jus Minuman Olahraga Kaldu Sup Dan Teh Tanpa Kafein Yang Kedua Perbanyak Istirahat Demam Menandakan Bahwa Tubuh Bekerja Keras Untuk Melawan Infeksi Untuk Mengatasinya Beristirahat Sebanyak Mungkin Jika Tidak Bisa Berbareng Seharian Di Di malam Hari Tidur 8-9 Jam Sementara Di siang Hari Cobalah Untuk Bersantai Cara Tersebut Ampuh Mengobati Demam Anak Jadi Ternyata Istirahat Itu penting Untuk Mengobati Demam Jadi Hindari Dulu Aktivitas Fisik Malam Tidur 8 Jam Untuk Siang Lebih Banyak Bersantai Yang Ketiga Buat Suhu Ruangan Lebih Dingin Moms Dapat Membantu Mendinginkan Tubuh Dengan Mendinginkan Tubuh Anak Dengan Membuat Suhu Ruangan Lebih Dingin Namun Jangan Berlebihan Jika Anak Mulai Mengigil Segera Hentikan Mengigil Dapat Menyebabkan Demam Meningkat Coba Lakukan Beberapa Hal Untuk Mendingin Tubuh Anak Dengan Aman Yang Pertama Duduk Di Bak Mandi Berisi Air Hangat Yang Akan Membuat Suhu Tubuh Terasa Lebih Hangat Dan Dapat Meningkatkan Demam Nah Ini Jadi Untuk Mengatasi Demam Itu Dikompres Air Hangat Jadi Kalau Dikasih Air Dingin Air Dingin Duduk Di Bak Mandi Berisi Air Hangat Jangan Pakai Air Dingin Kalau Pakai Air Dingin Ternyata Dapat Meningkatkan Demam Yang Kedua Mandi Menggunakan Spons Dan Air Hangat Yang Ketiga Kenakan Piyama Atau Pakaian Yang Tipis Nah Jadi Pada Saat Demam Silahkan Menggunakan Pakaian Yang Tipis Yang Keempat Tidak Menggunakan Terlalu Banyak Selimut Ekstra Saat Kedinginan Jadi Pada Saat Dingin Menggigil Jangan Malah Menggunakan Selimut Yang Tebal Yang Kelima Minum Banyak Air Dingin Atau Air Dengan Suhu Kamar Jangan Minum Air Es Jadi Cukup Air Dingin Yang Suhu Kamar Saja Yang Keenam Makan Es Loli Yang Ketujuh Gunakan Kipas Angin Untuk Menjaga Sirkulasi Udara Jadi Bisa Menggunakan Kipas Angin Tapi Jangan Langsung Disemburkan Ke Tubuhnya Jadi Yang Penting Untuk Menjaga Sirkulasi Udara Di Ruangan Tersebut Cara Mengobati Demam Anak Dengan Kompres Atau Spon Spad Jika Anak Mengalami Demam Mom Sedapat Lakukan Kompres Atau Memandikan Anak Dengan Menggunakan Air Hangat Atau Spon Spad Dilansir Dari Kaiser Permanente Perhatikan Langkah-langkah Untuk Memandikan Anak Saat Demam Yang Pertama Gunakan Air Suam-suam Kuku Atau Sekitar 32,2 Derajat Celsius Hingga 35 Derajat Celsius Nah Jadi Panjir Perlu Memiliki Termometer Selain Termometer Badan Juga Termometer Yang Untuk Mengukur Suhu Air Jangan Gunakan Air Dingin Es Atau Alkohol Gosok Yang Akan Menurunkan Suhu Tubuh Anak Terlalu Cepat Jadi Dengan Air Dingin Atau Es Menurunkan Suhu Terlalu Cepat Jadi Tidak Disarankan Mandikan Dengan Spon Selama 20 Hingga 30 Menit Jadi Agak Lama 20 Sampai 30 Menit Hentikan Hentikan Jika Anak Mulai Menggigil Jadi Pada Saat Dilakukan Terapi Tadi Kalau Sudah Mulai Menggigil Segera Dihentikan Jadi Misalnya Sebelum 20 Menit Kalau Sudah Mulai Menggigil Ya Segera Dihentikan Jika 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 Anak Anak Tidak Menyukai Mandi Menggunakan Spons Atau Tidak Merasa Lebih Baik Setelah Mandi Tidak Perlu Dilakukan Kembali Cara Mengobati Demam Anak Sesuai Usia Di Tengah Larangan Obat Obatan Sirup Sebaiknya Moms Memaksimalkan Perawatan Di Rumah Tanpa Obat Obatan Terlebih Dahulu Demam Adalah Tanda Umum Satu Lawan Infeksi Tetapi Tidak Selalu Buruk Moms Perlu Mencari Tahu Secara Merawat Anak Yang Sedang Sakit Atau Demam Di Rumah Dilansir Dari Mayu Klinik Berikut Cara Mengobati Demam Anak Sesuai Dengan Usianya Yang Pertama 0 Sampai 3 Bulan Jika Bayi Mengalami Demam Dengan Suhu 38 C Sehingga Lebih Segera Bawa Ke dokter Meski Bayi Tidak Menunjukkan Kejala Lain Jadi Pada Saat Punya Bayi Umurnya 0 Sampai 3 Bulan Kalau Suhunya Sudah 38 C Segera Dibawa Ke Fasilitas Kesehatan Ya Walaupun Tidak Ada Kejala Lain Batuk Pilek Tidak Ada Pokoknya Suhunya Tinggi Segera Dibawa Ke Fasilitas Kesehatan Yang Kedua Umur 3 Sampai 6 Bulan Jika Suhu Bayi Mencapai 38,9 Derajat Celcius Beri Minum Cairan Yang Banyak Dan Usahakan Agar Banyak Beristirahat Pada Kondisi Ini Moms Tidak Memerlukan Obat-obatan Namun Jika Bayi Demam Disertai Lesu Tidak Nyaman Dan Rewel Segera Bawa Ke Dokter Jadi Usia 3 Sampai 8 Bulan Kalau Suhunya Mencapai 38,9 Derajat Tidak Perlu Menggunakan Obat-obatan Dulu Tapi Kalau Sudah Ada Kejalan Lain Seperti Lesu Tidak Nyaman Rewel Maka Segera Dibawa Ke Dokter Atau Ke Fasilitas Kesehatan Terdekat Yang Ketiga Umur 6 Sampai 24 Bulan Jika Demam Mencapai 38,9 Derajat Celcius Atau Lebih Membunyi Dokter Untuk Rekomendasi Obat Demam Yang Aman Jika Demam Berlangsung Lebih dari 3 hari Segera Bawa Anak Ke Dokter Jika Jika Tidak Membaik Dengan Obat Atau Jika Mengalami Ruam Gelisah Diare Atau Bahkan Kejang Pastikan Membawa Anak Anak Ke Rumah Sakit Lebih Awal Nah Ini Kondisi Yang Lebih Serius Jadi Untuk Usia 6 Sampai 24 Bulan Jika Mencapai 38,9 Segera Hubungi Fasilitas Kesehatan Terdekat Bawa Segera Ke Dokter Yang Keempat Untuk Usia 2 Sampai 17 Tahun Jika Demam Mencapai 38,9 Derajat Celcius Dorong Anak Untuk Istirahat Dan Minum Banyak Cairan Hubungi Dokter Untuk Rekomendasi Obat Yang Aman Namun Jika Anak Mulai Mengeluh Tidak Nyaman Lemah Lewat Lesu Dan Demam Lebih Dari Tiga Hari Segera Bawa Ke Dokter Jadi Anda Perlu Berkonsolasi Dengan Dokter Untuk Pemberian Obat Jangan Sembarangan Beli Obat Sendiri Dilansir Dari Headline Untuk Anak Berusia 2 Tahun Ke Atas Hubungi Dokter Jika Mereka Mengalami Demam Yang Berulang Kali Di Atas 40 Derajat Celcius Orang Tua Juga Perlu Mbah Mereka Kedokter Jika Yang Pertama Mereka Tampak Sangat Mesu Dan Gelisah Atau Memiliki Gejala Berat Lainnya Demam Berlangsung Lebih Dari Tiga Hari Yang Ketiga Demam Tidak Merespon Tidak Merespon Dengan Obat-obatan Yang Direkomendasikan Dokter Sebelumnya Yang Keempat Anak Sulit Atau Tidak Memiliki Kontak Mata Dengan Lawan Bicara Jadi Dengan Kondisi Ini Harus Segera Dibawa Ke Dokter Jadi Kondisinya Sudah Lebih Serius Demikian Informasi Mengenai Cara Mengobati Demam Anak Serta Cara Mengatasinya Secara Alami Ingat Ya Moms Di Tengah Kondisi Tingginya Kasus Anak Dengan Gangguan Ginja Latut Progresif Atipikal Atau Atipikal Progresif Acute Kidney Injury Jangan Memberikan Obat Parung Atau Membeli Obat Tanpa Resep Dokter Untuk Anak Anak Jika Dirasa Anak Demam Tinggi Segeralah Kedokter Agar Anak Mendapatkan Obat Sesuai Dengan Saran Ahlinya Nah Ini Tadi Berita Terkait Tentang Gagal Gijal Akut Di Indonesia Jadi Kita Perlu Mengatasi Kondisi Demam Tanpa Menggunakan Obat Obatan Yang Sembarangan Yang Tidak Boleh Memberi Obat Obatan Di Parung Atau Di Apotek Kita Harus Mengetahui Cara Caranya Tadi Mengatasi Bagaimana Mengatasi Demam Kalau Kondisinya Semakin Buruk Segera Dibawa Ke Dokter Atau Segera Ke Fasilitas Kesehatan Terdekat Jadi Kita Perlu Berhati Hati Untuk Penggunaan Obat Obatan Dalam Bentuk Cairan Atau Sirup Oke Demikian Berita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Tetap Semangat